Obat berbahaya yang disebut poppers beredar luas di masyarakat. Poppers digunakan sebagai obat penenang dan perangsang oleh para pemakai. Yang terlarang ya, dan bisa buat nge-fly. Saya memilih poppers karena bisa buat penenang aja dan bisa buat menambah gairah aja mas. Poppers dijual secara sembunyi-sembunyi melalui sejumlah aplikasi media sosial. Saya jual poppers itu melalui media sosial, bahkan juga saya jual COD. Selain kecanduan, poppers dapat mengakibatkan kematian. Tidak direkomendasikan, tidak diizinkan. Itu akan membuat, dia tadi seperti bahwa kemudian bisa menurunkan tekanan darah dan bisa menurunkan kematian. 22 Juli lalu, Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri menangkap tiga tersangka pengedar poppers atau narkoba hirup yang masuk dalam kategori zat psikotropika. Poppers mengandung sekumpulan bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan sebagai penenang dan perangsang. Poppers memiliki efek kecanduan, bahkan mengakibatkan kematian. Peredaran poppers terungkap oleh patroli penggunaan obat dan zat kimia terlarang di masyarakat. Polisi menyita sebanyak 2.000 botol poppers dari tangan tiga tersangka. Memang betul ini berdasarkan hasil penyelidikan personil kita di lapangan bahwa adanya informasi penyalahgunaan sedian farmasi yang dikenal dengan nama pasarnya adalah poppers, di mana sedian farmasi ini bisa digunakan sebagai alat penenang dan juga sekaligus sebagai alat perangsang tetapi juga membawa efek fly bagi para penggunanya. Sehingga tentunya ini dapat membahayakan dalam hal kesehatan bagi para penggunanya. Untuk para tersangka ini kita tangkap di dua tempat yaitu di daerah Bekasi dan di daerah Karawaci, Tangerang dan kita berhasil menyita hampir 2.000 botol dengan berbagai merek. Poppers diedarkan melalui sejumlah aplikasi media sosial. Tak hanya di Jakarta, para pengedar menjual poppers ke sejumlah daerah seperti Kalimantan dan Papua. Namun memang barang ini bukan dijual hanya di Jakarta saja, tetapi juga ke beberapa daerah seperti di Kalimantan, di Sulawesi, sampai dengan Papua berdasarkan hasil pemeriksaan kita. Dan cara menjualnya ini melalui media online. Bereskrim mengungkapkan obat ini tidak dapat diedarkan secara bebas dan harus memiliki izin untuk disimpan atau diedarkan. Memang kandungan poppers ini adalah isobutil nitrit yang merupakan sediaan farmasi. di mana dalam penjualan atau pengedarannya harus mempunyai izin. Dan ini sudah kita buktikan, penjualannya tidak berizin. Seperti zat psikotropika lain, pemilikan dan peredaran poppers secara ilegal diancam hukuman pidana. Pengedar dapat dijebloskan penjara dengan maksimal kurungan 12 tahun. Dengan peredaran sediaan farmasi yang ilegal ini, melanggar pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023, di mana pelanggaran ini diancam dengan ancaman pidana 12 tahun dan denda sebanyak 5 miliar. Poppers mulai masuk ke Indonesia di masa pandemi pertengahan 2021. Aktivitas sosial yang dibatasi saat itu membuat para pengedar memasarkan poppers melalui media sosial hingga saat ini. Kami mencoba menelusuri peredaran poppers di sejumlah media sosial. Kami lantas berkenalan dengan seorang pemakai poppers. Mas, saya mau konfirmasi betul mas menggunakan poppers ya? Ya, iya. Mas, saya mau tanya nih, kalau mas sendiri menggunakan poppers sebenarnya sejak kapan sih mas gitu? Tidak lama ini, tahun berapa ya? Sekitar 2 tahun, 3 tahun yang lalu saya menggunakan ini. Dalam waktu dekat ini mas, mau beli lagi berarti ya? Mungkin saya akan beli, mungkin. Oke, oke. Mas, kalau saya ketemu langsung sama masnya bisa nggak? Yang penting dijaga privasi aja sih mas ya. Oke, saya beberapa menit lagi menunggu informasi dari mas biar saya langsung menuju ke lokasi. Kami bergegas menuju lokasi ER yang mengaku kecanduan poppers sejak 2 tahun terakhir. Lokasinya yang dikirimkan sih di daerah sini ya. Cuma mungkin kita terus-terus lagi aja sambil mencoba untuk telpon Narsum ya. Mas, ini saya sudah di lokasi yang mas kirimkan. Untuk posisi mas sendiri di mana ya mas ya? Mas juga sudah di lokasi mas. Berarti saya maju lagi berarti ini mas? Soalnya saya belum lihat posisi masnya. Iya, maju lagi aja mas. Oke, saya mobil silver ya mas ya? Enggak, saya tetap di dalam aja. Lu record gue. Halo masnya, saya Brian. Gini mas, karena masnya tentu keberatan kita wawancara di tempatnya. Jadi saya wawancara di mobil saya bersama tim saya, nggak apa-apa mas ya. Oke. Mas, bisa Anda jelaskan, sejak kapan Anda menggunakan poppers? Saya kenal poppers dari tahun 2022, dikenalin teman saya. Teman saya itu kenalnya dari sosial media. Dan setelah saat itu dikenalin dari teman, saya juga beli sendiri dari sosial media juga. Efek relaksasi dan menenangkan membuat ER ketagihan. Harga poppers yang relatif terjangkau membuat dirinya sulit berhenti. Rasanya pakai poppers itu bikin nge-fly, bisa lebih buat tenang. Apalagi poppers nggak hanya bisa buat nge-fly, tapi bisa buat lebih enak dan nyaman karena poppers juga sebagai obat perangsang. Karena harganya murah pertama dibanding obat penenang jenis yang terlarang ya. Meski sadar penggunaan poppers berbahaya, ER tidak peduli. Ini kan poppers untuk dunia kesehatan itu cukup berbahaya. Anda menggunakan poppers, sebenarnya apa dampak atau efek dari penggunaan poppers yang Anda rasakan? Tapi kalau terlalu sering dipakai, biasanya gede sakit. Terus jadi pengen mual atau muntah juga sih, mas. Bahkan teman saya beberapa kali lalu juga ada yang meninggal saat penggunaan poppers secara berlebihan. Transaksi poppers dilakukan sembunyi-sembunyi. Penjual dan pembeli memiliki kode khusus untuk menyebut barang haram ini. Semunyi-sembunyi aja mas, makanya sekarang kalau penjual ganti nama jadi popis gitu di social media. Tapi aslinya poppers. Dan sekarang penjual juga susah dapetnya, gak seramai dulu. Sekarang lebih hati-hati lagi sih, makanya kalau mau beli susah. Kepada kami, ER memberi tahu dari mana ia membeli poppers. Kami pun menelusuri akun media sosial pengedar poppers langganannya. Kami bertemu dengan WN, seorang pengedar poppers. Ia mengaku telah menjual ribuan botol poppers asal Cina. Mengenal poppers itu sejak kapan sekaligus mulai menjual poppers itu sejak kapan? Saya mengenal poppers itu akhir tahun 2021. Dan saya kenal ya dari media sosial. Nah dari media sosial itu saya bertemu dengan WNA dari Cina yang menjual poppers dengan jumlah banyak. Anda membeli poppers dari WNA asal Cina tersebut dengan jumlah berapa botol? Saya beli poppers ke orang itu sebulan sebanyak 600-700 botol. Dan saya belinya per bulan, nggak pernah per minggu. Jadi sekali beli banyak. WN bercerita poppers yang didapatkan masuk ke Indonesia secara ilegal. WNA asal Cina yang menjadi bandar besar bisa membawa masuk ribuan botol ke Indonesia melalui bandara. Barang poppers ini kan ilegal. Dilarang oleh polisi, bahkan tidak ada izan edar oleh BPM juga. Apakah Anda mengetahui bagaimana alur poppers ini bisa masuk ke dalam negeri hingga Anda juga ikut menjual? Dia pernah bilang kalau poppers itu masuk ke Indonesia sebulan sekali juga dengan ribuan botol melalui kalau bandara waktu itu. Tapi dia sudah kerjasama dengan orang di bandara saat pemeriksaan ya kayak Beacuka itu kali ya. Dia sih dulu cerita dikit seperti itu. Tapi selebihnya saya nggak tahu lagi. WN mengaku hanya menjual barang tersebut kepada pembeli yang telah dikenal. Saya jual poppers itu melalui media sosial. Bahkan juga saya jual COD. Tapi COD itu bagi yang mereka sudah kenal saja. Dari berbagai daerah di Jakarta, Jawa Barat, dan juga beberapa daerah lainnya. Seperti Salawesi dan Sumatera. Karena daerah sana yang banyak peminat untuk dikirimkan poppers ini. Per botolnya saya jual seharga 200 hingga 300 ribu. Poppers merupakan produk farmasi yang mengandung zat amyl nitrit. Produk ini belum mendapatkan izin edar di Indonesia. Berdasarkan data registrasi badan penguas obat dan makanan, poppers belum terregistrasi. Ini termasuk obat atau zat kimia yang ilegal, yang tidak legal untuk dipasarkan. Peredaran poppers melalui media sosial meraja lela. Modus penjualannya pun beragam. Barang tersebut ditawarkan secara live selling di sejumlah aplikasi media sosial. Sementara transaksi dilakukan melalui direct message. Untuk menghindari patroli siber, para pengedar mengganti sebutan poppers dengan sebutan lain. Seperti pop ice. Label botol pun turut diganti. Di salah satu media sosial, penjual poppers disamarkan dengan penjualan parfum. Keranjang yang ini ya kak, yang aku sematin, terus ambilnya C merah kak. Ambilnya C merah ya. Dia strong, dia cepat banget naiknya, cocok untuk *** biar *** terus ya. Untuk mengetahui lebih jauh kandungan berbahaya dalam cairan poppers, kami membelinya melalui salah satu platform media sosial. Barang tersebut lantas kami bawa ke laboratorium kesehatan daerah DKI Jakarta untuk dianalisa. Berdasarkan hasil uji laboratorium, poppers memiliki kandungan amil nitrit. Kalau kita lihat dari hasil laboratoriumnya, ini yang ditemukan dari bahan poppers ini ada amil nitrit ya. Jadi memang kalau untuk amil nitrit ini sebenarnya, dalam penggunaan medis, zaman dahulu kala sebelumnya itu amil nitrit itu digunakan untuk pengobatan, kata-katakan eginal effectoris atau nyeri dada ya. Yang disebabkan oleh gangguan penyakit jantung koroner. Enraks administrasi di Amerika itu, mereka sudah mengeluarkan peringatan tentang bagaimana bahaya penggunaan poppers. Ternyata pada penggunaan poppers ini, karena dia berfungsi sebagai faktor hidratasi pada pembuluh darah, dia juga bisa menyebabkan efek samping penggunaan poppers itu. Misalnya dia ya, yang sering didapatkan adalah nyeri sakit, nyeri kepala ya. Kemudian bisa sampai pusing. Yang ketiga, bisa terjadi iritasi pada mukosa yang terkena atau yang tertumpuk pada cairan itu. Panjang itu bisa menyebabkan ada efek ketergantungan pada poppers ini. Jadi mematnya adalah suplai oksigen ke jaringan, ke otak, ke jantung dapat berkurang sehingga menyebabkan sampai kematian. Zat kimia yang ditemukan dalam poppers termasuk dalam golongan obat yang disebut alkyl nitrit. Zat nitrit ini sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh manusia. Dampaknya berkisar dari reaksi alergi ringan hingga kelainan darah, yang menyebabkan pasokan oksigen tidak memadai ke jaringan tubuh dan menyebabkan kematian. Lantas, mengapa zat berbahaya ini disalahgunakan? Kita sendiri melihat poppers ini sebenarnya seperti apa dok? Kalau berbicara zat yang namanya proper, ini memang masih baru untuk di kalangan penyalahgunaan. Tapi kalau kita berbicara proper sendiri, mengapa zat ini digunakan secara rekonasional untuk disalahgunakan? Karena memang punya efek muscle relaksan. Sebenarnya kalau penggunaan poppers atau zat kimia berbahaya ini bisa dikategorikan seperti itu ya dok ya, bagi tubuh manusia. Jika digunakan dalam jangka panjang, dampaknya seperti apa untuk tubuh? Kalau di dalam dunia penyalahgunaan itu masuk sebagai zat inhalan, zat yang dihirup. Itu mirip-mirip kalau zaman dulu pernah dengar menghirup Aikaibon misalnya seperti itu. Karena juga senyawa, senyawa dari poppers yang mengandung amil nitrit atau alkyl nitrit ini juga terdapat di pembersih kulit atau pengharum ruangan. Dalam dunia medis, cairan poppers yang mengandung senyawa nitrit digunakan untuk menolong pasien penyakit jantung. Nitrit dapat melebarkan pembuluh darah dan merelaksasi otot jantung. Jadi memang dimanfaatkan untuk kasus-kasus chest pain, kasus-kasus nyeri dada di mana ada penyempitan pembuluh darah, mempunyai efek untuk meningkatkan denyut nadi, menurunkan tensi. Artinya bahwa penggunaan yang tepat itu memang bisa menolong pada pasien-pasien yang penyakit jantung. Di Indonesia, produk farmasi yang mengandung zat aktif amil nitrit merupakan obat ilegal karena belum terregistrasi. Obat ini dilarang untuk diedarkan. Berbicara tentang obat, kita ada tiga standar utama. Pertama aman, yang kedua dia memiliki khasiat yang dalam istilah farmasinya disebut efekasi, kemudian yang ketiga kualitasnya. Bagaimana sih dengan pengawasan BPM terkait zat kimia yang beredar yang dikonsumsi oleh masyarakat saat ini disebut dengan poppers. Seperti apa pengawasan dari BPM? Berdasarkan data registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, poppers belum teregistrasi. Jadi kami dari Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak pernah meng-approval. Berarti dengan demikian ini termasuk obat atau zat kimia yang ilegal, yang tidak legal untuk dipasarkan. Untuk mengantisipasi peredaran poppers di masyarakat, Badan POM telah menyiapkan saluran siaga. Masyarakat bisa melaporkan melalui halu BEPOM. Bagaimana ini bisa dicegah? Pada nyatanya sampai sekarang, poppers masih saja ada di lapangan. Kita tidak bisa generalisasi bahwa seolah-olah Badan Pengawas Obat Makanan longgar. Ya karena ini kan individu per individu yang dijual secara ilegal yang kita tidak bisa awas. Bagi kami Badan POM, jika masyarakat mendapatkan itu, bisa langsung melapor ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yaitu Halo BEPOM. Kemudian kelembaga konsumer kami juga bisa melihat itu dan setelah itu dari laporan masyarakat kami bisa bertindak. Poppers memiliki efek yang sangat berbahaya. Edukasi kepada masyarakat harus dilakukan. Ini benar harus diedukasi bahwa zat ini sangat berbahaya. Penyalahgunaan zat psikotropika poppers tergolong baru di Indonesia yang mulai menjangkiti kalangan muda. Barang haram ini relatif mudah didapatkan. Dalam catatan kepolisian, Cina adalah negara utama pemasok poppers ke Indonesia. Polisi tengah mendalami alur distribusi poppers dari negara tersebut. Jadi memang barang ini berdasarkan keterangan dari para tersangka di pesan dari Cina. Tapi kita masih mendalami bagaimana barang ini bisa masuk ke Indonesia. Dan kita terus akan melakukan pengawasan terhadap distribusi barang-barang ilegal yang masuk dari luar ke dalam Indonesia. Sementara, edukasi terhadap bahaya poppers belum begitu menyentuh masyarakat. Jadi artinya bahwa ini benar harus diedukasi bahwa zat ini sangat berbahaya. Apakah itu dari badan bom, apakah itu dari Kemenkes, apakah itu dari BNN melakukan edukasi secara bersama. Untuk mengedukasi masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan mengaku memiliki unit pelaksana teknis yang akan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Langkah tegas juga akan dilakukan Badan POM bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs atau akun media sosial penjual poppers. Badan POM mempunyai pelaksana teknis di seluruh Indonesia di 76 UPT namanya, unit pelaksana teknis. Jadi setiap provinsi ada. Kita kerjasama dengan Kementerian Info. Kalau dia jual di perdagangan, dilacak oleh tim kami, dilaporkan ke sana, detektor. BEPOM berharap masyarakat dapat aktif melaporkan untuk menekan peredaran poppers. Berbeda dengan obat psikotropika lain, poppers sulit dideteksi. Ini kan tidak seperti narkotik. Kalau narkotik kan bisa dilacak, dicium oleh anjing pelacak atau apa sebagainya. Kalau ini, ya paunya seperti bau udara. Jadi caranya yaitu kita butuh bantuan masyarakat. Laporkan ke kami. Badan Pengawas Obat dan Makanan lewat Direkturat Penindakan akan bertindak. Poppers mengancam generasi muda. Candu poppers tergolong baru dan sangat berbahaya. Untuk memeranginya, patroli siber terus ditingkatkan. Kerjasama antar lembaga terus digiatkan. Namun, partisipasi masyarakat amat diharapkan. Pekak mengetahui bahaya dan aktif melaporkan kejanggalan di sekitar kita. Terima kasih telah menonton!